kamu lagi minum apa tablet tambah darah kok minum tablet tambah darah sih itu kan isinya darah ih gak mau ah halo kamu lagi apa ini minum tablet tambah darah oh kan kalau minum tablet tambah darah darahmu makin banyak kalau darahmu makin banyak aku gak bikin darah tinggi ih gak mau ah Assalamualaikum teman-teman gimana kabarnya pasti tetap segar, bugar, dan ceria dong perkenalkan nama saya Aska Akilah perwakilan PMR mula dari SDM Media 2GKPGC oh iya kalian pernah gak dengar sih beberapa larangan atau anjuran berkembang di masyarakat seputar kesehatan remaja seperti yang tadi nih temanku Zahira gak mau minum tablet tambah darah karena katanya isinya darah dan katanya lagi tablet tambah darah bikin darah tinggi loh hmm bener gak ya bisa dibilang berapa informasi tadi itu semacam hoax loh soalnya kan hal tersebut belum terbukti kebenarannya tapi udah berkembang luas di masyarakat eh tapi jangan khawatir karena aku mau kasih tau kalian fakta dan mitos tentang tablet tambah darah nah tadi kan temanku bilang kata yang beri tablet tambah darah itu isinya darah hmm emang bener mitos atau fakta ya ini mitos loh teman-teman karena tablet tambah darah berisi 60 miligram zat besi elemental dan 400 mikrogram asam polat jadi tablet tambah darah bukan berisi darah ya teman-teman lalu minum tablet tambah darah itu gak bikin kita darah tinggi loh karena tekanan darah tinggi disebabkan oleh beberapa faktor seperti gangguan pada ginjal dan pembuluh darah jadi tablet tambah darah tidak berbahaya justru sangat dianjurkan bagi remaja putri karena tablet tambah darah satu kali setiap minggu dapat mencegah remaja putri mengalami anemia hmm kalau gak tentang anemia tahu gak kamu ternyata Indonesia merupakan negara yang dengan tingkat anemia yang cukup tinggi loh berbandingan dari satu wanita dari tiga di Indonesia terkena anemia kekurangan zat besi menjadi salah satu masalah nutrisi terbesar seharusnya di Indonesia dan sehingga remaja putri kita memiliki resiko yang tinggi untuk terkena anemia dan kalian harus tahu nih kalau zat besi merupakan salah satu zat zat yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang disebut hemoglobin sel darah merah sendiri dibutuhkan tubuh untuk menyimpan dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh selain itu sel darah merah juga berperan untuk pembuangan karbondioksiten di sel-sel tubuh kita jadi jika tubuh kita kekurangan sel darah merah maka penyihap oksigen akan terganggu teman-teman tahu gak sih kita harus bespada karena anemia pada remaja putri seperti dapat menyebabkan yaitu penurunan konsentrasi belajar penurunan tubuh kembang penurunan kemampuan fisik dan juga membuat wajah pucat bagi remaja putri yang sudah mengalami menstruasi kita akan banyak kehilangan darah dan zat besi kita menyebabkan lima L yaitu lemah letih lesuh dan lumai karena itu kita perlu mengonsumsi tablet tambah darah untuk mengganti zat besi yang hilang selama masa pertumbuhan masa menstruasi yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi tablet tambah darah adalah minum tablet tambah darah dengan air putih jangan menggunakan teh susu atau kopi karena dapat menurunkan penyerapan zat besi yang sehingga manfaat menjadi berkurang saat minum tablet tambah darah dibagi juga dengan mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, papaya, mangga, dan jamu, dan lain-lain karena vitamin C dapat mempercepat proses penyerapan zat besi di padar tubuh kita teman-teman kita dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah agar selalu dalam kondisi sehat dan terhindar dari anemia ingat ya biasakan minum tablet tambah darah selama menstruasi akan terhindar dari anemia sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih